Intro Tingginya intensitas curah hujan menjelang memasuki akhir tahun ini membuat sejumlah pemukiman rumah warga di dataran rendah di Kabupaten Labuhan Batu Utara terendam banjir. Banjir kiriman ini selain merendam 438 rumah penduduk di dua desa, yaitu desa Sono Martani dan Sialang Taji di kecamatan Kualuluhu dan Kualuluhu Selatan Kabupaten Labuhan Batu Utara dan sebagian warga sudah ada yang mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Juga banjir membuat sejumlah ruas jalan utama terendam air banjir dan jalur ruas jalan menjadi rusak hingga sulit dilalui kendaraan bermotor. Salah seorang warga korban banjir di dusun patok 80 desa Sono Martani mengatakan bahwa air banjir yang merendam pemukiman warga ini merupakan banjir kiriman. Ditambah lagi kondisi permukaan air sungai Kualuluhu sedang pasang besar sehingga permukaan banjir bertahan selama hampir dua minggu. Ironisnya banjir kiriman ini hampir setiap tahun merendam pemukiman warga, namun bantuan dari pemerintah tak merata sampai kepada warga korban banjir. Udah dibilang kurang lebihnya setengah bulan. Setengah bulan. Jadi ini banjirnya sudah, ini naik atau makin surut? Naik. Iya kan, Nek? Hah? Naik kan, Nek? Naik. Cuman pagi tadi agak surut sikit. Gitu. Ini naik latihan. Setahun berapa kali gini? Satu kali. Satu kali. Dua kali sama semalam ya, Nek? Semalam bulan sembilan udah baca. Iya, bulan sembilan semalam udah gini juga. Jadi disini banjir ini ada bantuan dari pemerintah? Belum ada, Kak. Belum pernah ada. Dari Labuhan, Batu Sumatera Utara, tim liputan melaporkan. Udah bulan semalam gak ada, Pak. Yang dapet itu orang jambur.